Intro Pak Prabowo, Pak Muzani ya senyum-senyum Pak Erlangga, Pak Lodewijk dan Pak siapa? Pak Editho juga senyum Ternyata mereka nyatakan mau dukung Pak Prabowo Dan seizin dan restu dari Pak Jokowi Dan kita disini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tim Dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Bagian daripada tim Jokowi Saya ini bukan Ketua Umum Parpol Bukan Ketua Umum Partai Politik Bukan juga Ketua Koalisi Partai Dan sesuai ketentuan undang-undang Yang menentukan Capres dan Cawapres itu adalah Partai Politik dan Koalisi Partai Politik Jadi saya ingin mengatakan Itu bukan wawenang saya Bukan wawenang Pak Lurah Bukan wawenang Pak Lurah Sekali lagi Walaupun saya paham Ini sudah menjadi nasib seorang Presiden Untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa Dijadikan alibi Dijadikan tameng Bahkan Walau kampanye belum mulai Foto saya banyak dipasang di mana-mana Ya saya harus ngomong apa adanya Ada di sebelahnya bareng Capres Ya saya kira menurut saya juga enggak apa-apa Boleh-boleh saja Halo sahabat Indonesia Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy Edisi hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 Sahabat Indonesia Kalau kita mendengarkan dan menyimak Video yang di depan tadi Memang ada pertanyaan besar Hasim Joyohadi Kusumo Adik dari Prabowo Subianto Mengatakan bahwa Semua yang terjadi koalisilah Atau relawan mendukung Prabowo dan sebagainya Itu adalah atas arahan Pak Lurah Atau Presiden Jokowi Kemudian pada saat deklarasi Tanggal 13 Agustus 2023 Deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Prabowo juga menyatakan bahwa Empat partai ini Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra Ini adalah merupakan Tim yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Atau istilahnya Tim Jokowi Namun pada saat event Pedato Kenegaraan Presiden Di depan DPR-MPR Beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi Tegas membantah Bahwa dia Bukan ketua umum partai Bukan ketua koalisi Jadi Sering dijadikan alibi Seolah-olah dia Meng-endorse Capres ini Dan Capres ini Itu Pernyataan Yang sangat Kontradiktif Dengan apa yang dinyatakan oleh Hasim Joyohadi Kusumo Maupun Prabowo Subianto Kalau ada Pernyataan Dalam konteks yang sama Tapi disampaikan secara berbeda Berarti Ada yang berbohong Siapa yang berbohong? Nah Ini harus ditelisih Kalau saya Merasa bahwa Kecil kemungkinannya Presiden berbohong Jokowi Ini adalah Presiden dan Kepala Negara Republik Indonesia Beliau sudah berani Menegaskan kepada Rakyat Di depan Anggota DPR-MPR Bahwa Pernyataan Itu tidak benar Masa sih Presiden berani berbohong Saya tidak yakin Presiden juga mengatakan Bahwa namanya Sering dijadikan alibi Ini Pernyataan tegas Presiden Bukan Pada saat Wawancara Doorstop Di jalanan Di istana Tapi Resmi Resmi Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Di depan Anggota DPR DPD Dan MPR Nah Kalau saya Melihat bahwa Hasim Joyahadi Kusumo Dan Prabowo Ini Yang Punya potensi Mengatakan Tidak jujur Karena Penyataannya Sangat kontradiksi Dengan apa yang Dinyatakan oleh Presiden Artinya Yang saya katakan Dalam opini Saya berapa hari Yang lalu Bahwa Siapa yang mencatut Nama Presiden Ini bisa Ditelisik Dengan jelas Bahwa Ada Kemungkinan Nama Presiden Yang disebut Dengan Pak Lurah Itu Sering Ditatut Termasuk oleh Hasim Atau mungkin Prabowo Ini Perlu Klarifikasi Jangan Sampai Rakyat Jadi Bingung Rakyat Akhirnya Menduga-nduga Siapa Yang berbohong Masa Kepala Negara Berbohong Kalau saya Merasa Sulit Saya percaya Kalau Presiden Berbohong Artinya Memang Harus Ada Penegasan Lebih Tegas Lagi Dari Presiden Kalau Memang Selama ini Nama beliau Dicatut Oleh Berbagai Kelompok Untuk Mengendorse Dirinya Presiden Pada Saat Pembukaan Pidato Kenegaraan Juga Mengatakan Bahwa Fotonya Sering Dipasang Dimana Mana Dengan Bergandingan Berdampingan Dengan Capres Tertentu Meskipun Beliau Mengatakan Tidak Ada Masalah Tapi Ada Keberatan Disitu Rakyat Sedang Menunggu Dengan Jelas Siapa Yang Berbohong Karena Tidak Mungkin Semuanya Benar Tidak Semuanya Semuanya Berbohong Pasti Ada Yang Benar Dan Pasti Ada Yang Berbohong Kejujuran Seorang Pemimpin Saat Ini Sedang Diuji Saya Mempunyai Keyakinan Sangat Riskan Kalau Seorang Jokowi Berani Berbohong Jadi Artinya Dugaan Saya Kemungkinan Memang Nama Pak Jokowi Dicatut Sering Diambil Sering Dipakai Untuk Meninggikan Nilai Tawar Atau Mungkin Untuk Mengangkat Elektabilitas Yang Terjadi Memang Ampuh Karena Apa Dukungan Untuk Prabowo Semakin Melejit Karena Apa Ini Yang Saya Katakan Dulu Ini Adalah Dukungan Seperti Bubble Gelembung Karena Penuh Dengan Misteri Penuh Dengan Aroma Tidak Sedap Apa Ya Benar Presiden Mendukung Kalau Presiden Benar Mendukung Ini Berbahaya Karena Saya Mempunyai Keyakinan Presiden Pasti Tahu Siapa Orang Orang Di Dalam Rangkaian Gerbung Prabowo Subianto Ada Rekam Jejaknya Dia Dukung Oleh Kelompok Kelompok Yang Intoleran Kelompok Kelompok Radikal Dan Ini Bagi Saya Adalah Musuh Paling Bebuyutan Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Ini Musuh Rakyat Pertanyaan Saya Apa Iya Presiden Mau Mendukung Capres Dengan Pengikut Yang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Apa Iya Seorang Jokowi Begitu Pragmatis Hanya Ingin Supaya Bisa Mengontrol Kekuasaan 5 tahun Kedepan Atau 10 tahun Kedepan Dengan Mengabekan Itu Semua Saya Kok Tidak Yakin Mungkin Ada Tangan Tangan Yang Lain Yang Menjadi Perantara Sehingga Dipercaya Oleh Kelompok Kelompok Prabowo Kelompok Hasim Seolah Mengatasnamakan Pak Lurah Atau Presiden Jokowi Jadi Masyarakat Sedang Menunggu Dan Ingin Membuktikan Siapa Yang Berbohong Kejujuran Dari Para Pemimpin Sedang Diuji Jangan Sampai Nanti Masyarakat Dipermainkan Masyarakat Yang Pendukung Pak Jokowi Sedang Galau Pendukung Jokowi Genetikanya Adalah Pendukung Nasionalis Pendukung Yang Melawan Kelompok-kelompok Intoleran Dan Radikalisme Pada Saat Sekarang Seolah-olah Dikesankan Bahwa Semua Yang Berkumpul Di dalam Koalisi Pendukung Prabowo Ini Adalah Endorsement Atau Orang Dari Presiden Jokowi Ini Menjadi Pertanyaan Publik Semua Berkumpul Di situ Tapi Berkumpul Dengan Setengah Hati Jadi Marilah Kita Sebagai Rakyat Harus Terdas Dan Menelaah Dengan Cernih Siapa Yang Berbohong Dari Ketiga Orang Ini Atau Mungkin Ketua Umum Partai Yang Lain Masa Kepala Negara Mau Berbohong Masa Seberani Itu Presiden Jokowi Mau Berbohong Di depan Anggota DPR DPD Dan MPR Otomatis Di depan Seluruh Rakyat Indonesia Saya Tidak Terlalu Yakin Jadi Ini Menjadi Penanda Dengan Jelas Kalau Ternyata Bahwa Presiden Jokowi Benar Dan Ada Indikasi Kuat Bahwa Kelompok Prabowo Dan Pak Prabowo Sendiri Maupun Pak Hasim Tidak Mengatakan Dengan Jujur Alias Berbohong Kita Tahu Pasti Kita Tahu Persis Kualitas Seperti Apa Dari Orang Orang Yang Berbohong Itu Rakyat Sedang Menunggu Kejelasannya Tapi Boleh Saya Katakan Dengan Jelas Sebetulnya Rakyat Sudah Tahu Siapa Yang Berbohong Dan Siapa Yang Jujur Rakyat Sudah Punya Dugaan Tapi Kita Menunggu Sinyal Lebih Kuat Dari Orang Yang Saya Sebutkan Di Atas Kita Tunggu Saja Baik Sahabat Indonesia Terima Kasih Anda Telah Mengikuti Opini Rudy Kita Pertemu Kembali Dalam Opini Rudy Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Indonesia Dame Saya Rudy Eskamri S每 Tas Da Dos MF S Selanjutnya Tahu